selamat menikmati 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Halo teman-teman apa kabar ini bersama channel Erika Reseo lagi lagi duduk-duduk disini teman-teman sudah kerja jadi aku mau cerita pengalaman kami pergi liburan ke Ibiza jadi di Ibiza karena pertama kali buat kami banyak yang bisa kita sharing umpamanya tentang lokasi-lokasi terkenakan biasanya pantai ya pantai Stran Stran ternyata juga banyak gunung-gunung orang juga banyak tinggal di gunung kami tinggal di gunung selama tinggal di Ibiza tempat nginap kami di gunung gunung yang kalau kita turun ke bawah ada jalan asfal kalau naik ke atas cuma rumah itu tempat yang kita nginap itu nggak ada jalan asfal jalan pribadi dia jadi ke gunung terus cerita apa lagi ya oh ya nanti aku bertahap bikin video cerita tempat-tempat lokasi yang bagus kita kunjungi khususnya pantai ada beberapa pantai yang kami kunjungi aku akan berbagi sama teman-teman kecuali itu ternyata tentang restoran-restoran banyak juga restoran-restoran yang terkenal cuman kami catat ada beberapa restoran yang kami kunjungi itu umumnya restoran yang karena kemarin itu pergi ke tanah pertanian organik kali ini restoran yang restoran organik juga ada restoran organik atau vegetaris restoran jadi kami umumnya makan makan di restoran yang vegetaris atau restoran yang terkenal kalau orang-orang pergi holiday ada restoran-restoran restoran indoor outdoor taman gitu ada lampu-lampunya ada pohon-pohon di luar atau di dalamnya juga bagus pokoknya ada restoran indoor-outdoor yang terkenal itu La Paloma nanti aku akan cerita sama teman-teman jadi untuk kali ini ya kita cerita nanti ya jadi untuk video ini aku akan berbagi dengan teman-teman restoran La Paloma yang terletak di San Loren San Loren itu lokasinya ideal pokoknya kalau kita di jalan besar gitu jalan aspal lokasinya nggak jauh dari Eulalia atau arah ke kota Ibiza biasanya kalau kalau orang pergi ke Ibiza melalui traffic agency mereka udah udah tahu langsung kalau teman-teman lihat di di apa di YouTube atau di Google La Paloma restoran La Paloma di Ibiza pasti ada ketemu itu di restorannya biasanya dia menyediakan makanan-makanan yang biologis atau organik organik makanan yang disediakan dari homemade vegetaris makanan yang bebas mengandung gula gitu jadi makanan-makanan untuk diet jadi restorannya restoran orang-orang untuk diet bagus jadi karena sangat terkenal kami pergi ke sana diajak anak gadis yang tinggal di sana kami ke sana makan malam sambil menikmati keindahan alam di sekitar kami duduk bareng di kebun kebunnya lengkap dengan lampu hiasan di antara pohon-pohon ada pohon jeruk ada pohon citron terus pemandangan keluar sangat indah menunggu matahari terbenam gitu jadi orang-orang ke sana bisa ajak yang untuk berduaan untuk keluarga tapi kami sekeluarga datang ke sana jadi aku bersama sih udah mau ngajak teman-teman ke sana ikut bersama kami makan jadi kami makan apa aja kami duduk di sana sampai matahari sampai udah malam kami di sana ya namanya makan malam kami di sana jadi aku sama udah ngajak teman-teman sekalian ya tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share dan subscribe oke ikuti terus kami ya ini kami saat on the way pergi ke restoran itu sekarang udah nyampe harus antri masih corona kan nah teman-teman seperti ini kira-kira lokasinya ya dia di taman bisa aja di dalam jadi outdoor indoor jadi kita tempat kita di reservasi untuk di kebunnya jadi kita menuju ke tempat duduk jadi nanti pemandangan keluar perkebunan jadi indah kita bisa santai nah ini yang di luar di dalam yang indoor outdoor tempat-tempat duduk yang kita mau apa jadi karena kita masih terang masih belum rame nanti kalau udah malam baru rame jadi kita langsung yang arah ke kebunnya nah seperti ini teman-teman ini tempat yang kita mau di luar di dalam ini tempat dan ini tempat yang di luar di dalam ini tempat yang di luar di dalam selamat menikmati setiap meja itu punya papan-papan menu yang seperti ini nah ini pemandangan kita lihat ke luar seperti ini jadi kita memang benar-benar di kebun gitu terus ada lampu-lampu hiasan di pohon-pohon itu dia taruh jadi suasananya bisa juga dibilang romantis kalau mau berduaan bisa jadi kita bisa menikmati keindahan sambil nunggu pesanan datang jadi kita bisa menikmati menikmati pemandangan indah disini jadi kita merasa di ladang tapi ladangnya dia bikin bagus tempat-tempat duduk makin lama udah makin gelap lampunya udah semakin terlihat nyala tuh bagus kan jadi perasaan kita gak kayak di restoran kayak di kebun kita sendiri jadi pohon-pohonnya citrun, limun juga ada pohon olive kami kalau gak salah dibawa pohon orange ini kami sekel keluarga duduk bareng ini meja salah satu pojok ini juga beda lagi jadi menunggu matahari terbenam itu pojok lagi jadi kita mau untuk berdua untuk bareng dengan teman-teman dengan grup juga ada mejanya jadi ini yang yang di outdoornya ya yang indoornya juga ada nah udah makin gelap seperti ini teman-teman kita juga senang sekali disini jadi makanan disini makanannya semua makanan seperti makanan diet di Ibiza memang terkenal makanan-makanan organik seperti ini ya jadi banyak restoran di Ibiza yang menyediakan masakan dari makanan-makanan organik atau makanan vegetaris ini pesanan kum nah begini suasana tengah malam di restoran ini di kebunnya orang udah semakin rame tapi tetap jarak ini ada yang berduaan tapi yang lucunya buatku untuk pertama kali kalau menu itu pakai papan gitu aku ingat waktu SD papan tulis ini papan tulis di samping kita menunya ada di papan dia bikin suasana unik romantik nyaman cuma kalau udah malam kayak gini pemandangan dari jauh udah gak kelihatan lagi cuma kita menikmati waktu matahari mau terbenam ini ada yang dari grup ada yang bawa anak kecil nah ini 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 indoor outdoor ya indoor antara indoor outdoor jadi teman-teman teman-teman yang ingin ke Ibiza mau makan di restoran La Paloma yaitu restoran yang banyak dietnya atau restoran yang suka organik seperti ini maka disini tempatnya terima kasih ya udah ikut bersama kami semoga bermanfaat sampai lain kali daaah selamat menikmati terima kasih